Anak harimau jilid sembilan. Mendadak dari arah belakang terdengar seseorang membentak dengan suara rendah. Ayo cepat naik ke atap rumah dan lakukan pencarian. Di tengah bentakan, Senyok Ohwi serta Ohlicu telah melompat keluar dari jendela, kemudian tanpa berhenti mereka melambung ke tengah udara. Lan Si Giok memutar badannya di tengah udara dan segera menyusul pula di belakang, lebih kurang belasan kaki di depan uungan rumah sana ia saksikan Oh Tin San dengan sorot metu yang tajam sedang celingukan kian kemari. Maka dengan mengikuti di belakang tubuh Senyok Ohwi berdua, mereka meluncur ke arah mana Oh Tin San berada. Tiba di situ, mereka pun tetap membungkam dalam seribu bahasa, hanya sorot matanya yang gugup bercampur gelisah celingukan ke sana kemari tiada hentinya. Paras muka Oh Tin San pucat pias, metu sesatnya berkilat-kilat, bibirnya terkatup rapat dan tiada hentinya menggigit bibir, wajahnya nampak jelas sedang gemetar keras. Siapa saja dapat melihat kalau Oh Tin San sedang diliputi gejolak emosi, di balik kemas gulannya terselip pula perasaan ngeri dan seram. Berapa saat kemudian, dengan kening berkerut Oh Tin San baru berbisik lirih. Lebih baik kalian semua kembali untuk beristirahat. Senyok Ohwi segera memberi tanda kepada Ohlicu agar mengajak Lan Si Giok berlalu dari sana. Lan Si Giok membungkam pula, melihat kemas gulan Oh Tin San, ia merasa tidak leluasa untuk bertanya banyak, terpaksa bersama Ohlicu mereka kembali ke dalam ruangan. Kendaripun demikian, agaknya Oh Tin San sudah mengetahui siapakah orang yang telah mencuri dengar dan tertawa dingin itu. Ketika mereka berdua tiba kembali di ruang sebelah timur, sekawanan pelayan sedang membersihkan debu dan hancuran kaca yang berserakan di seputar sana. Begitu masuk ke dalam pintu, Lan Si Giok segera marah-marah. Kalian menggambarkan benteng Wilimpeo Kokoh bagaikan berdinding baja, siapa yang berani masuk kemari ibarat masuk ke dalam neraka, tapi kenyataannya sekarang orang lain bisa masuk dengan sekehendak hati sendiri, malah menyadap pembicaraan kita. Waktu itu Ohlicu sendiri pun sedang diliputi perasaan terkejut bercampur mendongkol, amarahnya segera meledak setelah mendengar perkataan tersebut. Dengan kening berkerut dan tertawa dingin tiada hentinya ia berseru dengan suara dalam. Berapa banyak lagi yang hendak kau katakan? Walaupun Lan Si Giok telah melihat kalau Ohlicu sedang marah, tapi bila teringat bagaimana rahasia tentang kotak kecil itu berhasil dicuri dengar orang lain, amarahnya semakin berkobar lagi, dengan alis matu berkernyitia menggembor semakin keras. Tentu saja aku harus berbicara. Kawanan Dayang yang sedang membersihkan lantai di sana menjadi ketakutan setengah mati, wajah mereka berubah dan hampir semuanya mandi keringat dingin menghuatirkan keselamatan Lan Si Giok. Sebagai mana diketahui, sejak kecil Ohlicu sudah terbiasa dimanja, wataknya jelek dan amat berangasan, boleh dibilang belum pernah dia dihadapi dengan keras seperti ini. Jangan lagi orang lain, Oh Tin San dan Se Nyok Ohwi sendiri pun harus mengalah tiga bagian kepadanya, bisa dibayangkan bagaimana perasaannya setelah dibentak-bentak secara kasar oleh Lan Si Giok sekarang. Saking mendungkolnya, sekujur badan gadis tersebut sampai gemetar keras. Lan Si Giok segera sadar kalau perbuatannya tidak menguntungkan posisinya, ia sadar keadaan bakal celaka, tapi setelah terlanjur berbicara, dia pun enggan tunduk kepada orang lain dengan begitu saja, akibatnya ia semakin menarik wajahnya. Ohlicu mebelalakan sepasang matanya yang jeli dan mengawasi Lan Si Giok dengan termangu, agaknya ia tak mengira kalau wajah tampan yang begitu memukau dari pujaan hatinya itu kini berubah menjadi dingin dan hijau membesi. Dalam sekejap mata inilah ia benar-benar ditaklukan oleh kegagahan serta kejantanan lawan, keangkuhan serta api amarahnya tiba-tiba memudar, ia menjadi sedih sekali tak terbendung air matanya segera jatuh bercucuran. Semua pelayan berdiri melongot, mereka pun tidak percaya kalau si nona mereka yang di hari-hari biasa begitu tinggi hati, sedikit-dikit lantas turun tangan membunuh orang, sekarang bersikap begitu lemah dan mengenaskan, bahkan sempat menangis terseduh-seduh. Lan Si Giok menyesal sekali dengan kecerobohan sendiri, ia khawatir gara-gara urusan kecil itu berakibat semua masalah besar menjadi terbengkalai. Begitu melihat Oh El Chu sudah menangis, ia menjadi tak tega, buru-buru dia mendekati nona tadi dan berbisik dengan wajah penuh rasa sesal. Enci Chu, tak usah menangis titik. Tanda petik. Hanya kata-kata tersebut yang sempat dia ucapkan, karena ia tak tahu apa lagi yang mesti dikatakan olehnya sekarang. Oh El Chu jarang sekali mendengar Lan Si Giok menyebutnya Cici atau bahkan belum pernah sama sekali. Panggilan ini menghangatkan kembali hatinya, seperti anak kecil yang diberi gula-gula, ia menubruk ke dalam pelukan anak muda itu kemudian menangis semakin menjadi. Lan Si Giok rebuahkan setengah mati, ia amat menyesal dengan perbuatannya tadi, perbuatan yang sama sekali tanpa perhitungan, sekarang setelah nasi menjadi bubur, ia baru merasa bingung dan tak tahu apa yang mesti diperbuat. Kawanan pelayan yang menyaksikan kejadian tersebut sama-sama berubah wajahnya, kemudian satu demi satu secara diam-diam mengundurkan diri sana. Oh El Chu menyandarkan diri di atas bahu Lan Si Giok sambil menangis terseduh, dengan suara yang lemah ia berkata, Orang toh tidak melarang kau berbicara, apa salahnya kalau berbicara setelah menunggu mereka pergi semua? Sudah, sudahlah buru-buru Lan Si Giok berseru, mereka sudah pergi semua, sekarang kita boleh berbicara. Dengan wajah masih basah oleh air mata Oh El Chu melirik sekejap ke arah ruangan, betul juga semua pelayan yang berada dalam ruangan telah mengundurkan diri, Maka katanya kemudian dengan sedih. Sekarang kau harus berbicara dulu. Sambil berkata, dengan wajah tak senang hati ia mendorong tubuh Lan Si Giok kemudian duduk sendiri di bangku, Sementara sapu tangannya berulang kali digunakan untuk menyeka air mata. Lan Si Giok yang semula merasa gusar kini menjadi murung bercampur gelisah, Untuk berapa saat dia tak tahu apa yang mesti dibicarakan, maka setelah memandang sekejap jendela belakang yang hancur, ujarnya murung. Menurut penilaian ku sendiri setelah menyaksikan kekuatan kapal perang yang dimiliki benteng ini, Bukan pekerjaan yang gampang bagi orang luar untuk memasuki Wilimpeo ini, Tapi kenyataannya orang tersebut dapat bersembunyi di luar jendela tanpa diketahui jejaknya, Dari sini dapat diketahui kalau penjagaan dalam benteng sangat mengendor, kurang disiplin dan kelewat ceroboh. Dengan suara tak puasoh licu segera membantah, Ah ah ah, mana mungkin, benteng Wilimpeo dikelilingi. Air, setiap 10 langkah boleh dibilang terdapat satu pos. Penjagaan Baik, baiklah, aku sudah tahu tukas lansi Giyok tidak sabar, Aku cuma ingin bertanya, Orang itu bisa memanjati tembok benteng dan masuk ke ruang dalam, Untuk hal mana berapa lebarkah jalan air yang mesti ditempuh? Beberapa banyak pos penjagaan yang harus dilalui dalam hal ini pernahkah kau bayangkan? Oh licu yang dihadapkan dengan pertanyaan tersebut menjadi tertegun, Dia hanya bisa mengeritkan sepasang matanya dengan mulut membungkam. Dengan kening berkerutlan si Giyok berjalan bolak-balik lagi di dalam ruangan, katanya lebih jauh. Kecuali kepandayan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki oleh orang ini sudah mencapai tingkatan yang sempurna, Kalau tidak, mustahil dia dapat melewati tempat-tempat yang berpenjagaan ketat semudah itu, bisa jadi dia. Sudah hafal sekali dengan keadaan di dalam ruangan benteng ini. Baru selesai dia berkata, mencorong sinar tajam dari balik matoh licu, dia segera berbisik. Adik Giyok, aku rasa bisa jadi orang tersebut adalah anggota benteng sendiri. Mendengar ucapan tersebut, Lansi Giyok segera teringat kembali akan Besyong Pak serta Tioi Kang, Hanya saja ia tak berani sembarangan berbicara. Bagaimana kau bisa berkata begitu tanyanya kemudian? Oh licu kembali termenung, agaknya ia sedang mempertimbangkan kembali pelbagai kemungkinan dari dugaannya tersebut, Akhirnya ia berkata, Aku rasa kecuali beberapa orang saja yang sering datang ke gedung bagian belakang ini, Jarang ada yang tahu kalau gedung ini kosong. Tergerak hatilan si Giyok setelah mendengar perkataan itu, tanpa terasa ia bertanya, Apa kau bilang? Gedung belakang ini tak berpenghuni? Kembali nampak keraguan di wajah Oh licu, Dia merasa rahasia ini kelewat awal untuk diberitahukan kepada Lansi Giyok sekarang Sebab itu dia hanya manggut-manggut. Dengan cepat Lansi Giyok menjadi paham, Tak heran kalau tiada orang yang menegur di sekitar sana sewaktu ada orang menyusup ke tempat tersebut. Meskipun demikian, dia toh tak berani menuduh siapapun secara gegabah, Tanyanya kemudian dengan nada tidak mengerti. Di hari biasa siapa saja yang sering kemari, dan siapa pula yang mengetahui rahasia dari gedung belakang ini. Agaknya Oh licu masih tetap menaruh keraguan terhadap dugaan itu, Karenanya sambil memperendah suaranya dia menyaut. Becongkan, Tio Ikang, tiga seran dari benteng, kau mencurigai si setan ikan Lansi Giyok segera memotong. Oh licu segera mendengus menghina, katanya dengan bangga. Jali anjanya sudah pecah sedari tadi, jangan kata berani memasuki ruang dalam, Mendengar kata nona saja tubuhnya sudah gemetaran keras titik. Paras muka Lansi Giyok segera berubah menjadi terkejut bercampur keheranan, bisiknya kemudian. Kau maksudkan B. Tanda petik. SSST cepat-cepat Oh licu menempelkan ujung jarinya ke atas bibir memberi tanda agar tutup mulut, Setelah mengerling sekejap ke ruang sebelah belakang, ia berbisik lagi. Aku rasa kecuali mereka berdua, tidak ada orang ketiga yang berani memasuki daerah sekitar tempat ini. Tergerak hatilan si Giyok sesudah mendengar perkataan itu, ia pun berbisik. Apakah mereka tidak berdiam di tempat ini? Oh licu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak. Mereka berdiam di gedung tunggal di seberang. Sana. Tanpa terasalan si Giyok mendengarkan kepalanya memandang ke gedung seberang, Suasana di sana sangat hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, Di bawah cahaya rembulan, ia melihat jelas tiada penjaga di sekitar sana. Sungguh aneh, serunya kemudian dengan nada tidak mengerti, Mengapa tidak kujumpai penjagaan di sekitar wilayah ini? Oh licu kembali berkerut kening sambil menunjukkan keraguan, Setelah itu baru ujarnya. Memang di sekitar gedung ini dan gedung di seberang sana tidak disertai dengan penjagaan. Mengapa? Tanya Lan si Giyok lagi tidak habis mengerti. Entahlah titik Oh licu menggelengkan kepalanya berulang kali, Ayah yang suruh demikian. Lan si Giyok tahu bahwa Oh licu enggan berbicara, Tentu saja dia pun merasa kurang leluasa untuk mengajukan pertanyaan, Maka sambil memandang bangunan di seberang sana, pikirnya di dalam hati. Aneh, masa benar-benar ada orang yang berani menyadap pembicaraan kami dari luar jendela. Tiba-tiba Oh licu bangkit berdiri, lalu bisiknya. Biar aku menengok ke sana. Lan si Giyok kembali merasakan hatinya tegang, dengan cepat ia berbisik. Kau harus bersikap lebih berhati-hati, Paling baik kalau membawa serta si Yauci dan si Yau Lian berdua. Oh licu manggut-manggut. Aku tahu, aku bisa menghadapi mereka dengan sebaik-baiknya. Seusai berkata, buru-buru dia masuk ke bilik pintu bulat, Sekalipun Lan si Giyok tidak begitu menyukai Oh licu, Bagaimanapun juga ia toh menghuatirkan juga keselamatan dari perempuan tersebut Karena tindakan yang diambil olehnya jelas merupakan suatu tindakan yang menyerempet bahaya. Terutama sekali selama dia berada dalam benteng Wilin P.O. Ia butuh sekali bantuan dari Oh licu, selama ia berada di sana berarti lebih menguntungkan bagi usahanya untuk melarikan diri. Dengan penuh kegelisahan dia berjalan mondar mandi dalam ruangan agar pihak lawan tak sampai mengawasi gerak-geriknya secara jelas, Dia pun sengaja memadamkan semua lentera yang berada dalam ruangan tersebut. Suara dayung membelah air kedengaran berkumandang di tengah keheningan itu. Cepat-cepat Lan Si Giok menuju ke jendela belakang dan melongo keluar, sebuah sampan kecil sedang meluncur keluar dari tempat tersebut. Oh licu berdiri tegak di ujung sampan, sebilah pedang tersoran di punggungnya, sedang Xiao Qi dan Xiao Lian membawa dayung duduk di belakang. Entah mengapa, Lan Si Giok merasakan hatinya berdebar keras, andai kata orang yang menyadap pembicaraan mereka tadi benar-benar adalah Besyong Pak serta Tio Wee Kang, Jelas kepergian Oh licu kali ini mengandung resiko yang amat berat. Sampan itu sudah hampir tiba di seberang sana, tiba-tiba ia saksikan Oh licu berpaling ke arahnya, sorot matanya berkilat seperti bintang timur. Lan Si Giok segera menggapai ke arahnya, sementara hatinya berdebar makin keras, dalam sekejap itulah ia seolah-olah mendapatkan suatu virasa jelek. Dia ingin memanggil pulang Oh licu, tapi khawatir hal tersebut malah berakibat merugikan, sementara ia masih sangsi Oh licu serta Xiao Lian sudah naik ke daratan seberang dan menuju ke jalan tembus, sementara Xiao Qi tetap menanti di atas sampan. Lan Si Giok berdiri di depan jendela dengan perasaan yang sangat kalut, sorot matanya yang tajam mengawasi perkembangan situasi tanpa berkedip. Kurang lebih seperminuman teh lamanya sudah lewat, akan tetapi suasana di seberang sana masih tetap ening. Berapa waktu kemudian, belum juga nampak Oh licu menampakkan diri titik. Lan Si Giok semakin gelisah, pikirnya. Wah, jangan-jangan orang yang menyadap pembicaraan tadi benar-benar adalah Bae Xiong Pak serta Tio I Keng. Ia tak berhasil menebak dengan pasti mengapa Bae Xiong Pak dan Tio I Keng menyadap pembicaraan pribadi pocunya. Jangan-jangan Oh Tin San telah membongkar pula rahasia sekitar kotak kecil tersebut di hadapan mereka berdua. Tentang rahasia mestika tersebut, kecuali terhadap Se Myok Oh Wi, Oh Tin San boleh dibilang tak pernah membicarakannya kepada Oh licu, jadi seharusnya. Mustahil kalau dia membocorkan pula kepada kedua orang itu. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terdengar suara keleningan kecil berkumandang dari kejauhan sana. Tapi suara tersebut hanya bergema singkat, agaknya gentah tersebut cepat-cepat dipegang orang hingga tak sampai bersuara. Suara keleningan tersebut mirip sekali dengan suara keleningan yang berkumandang dari perahu naga emas milik Oh Tin San tiba-tiba si Yauci yang berada di sampan seberang berpaling ke arah pintu air. Tergerak hatilan si Giyok, dengan cepat dia melompat keluar pula dari dalam ruangan. Tiba di pintu halaman, benar juga ia lihat perahu naga emas telah berlabuh di depan pintu gedung persegi, semua cahaya lentera di atas perahu telah padam. Beberapa orang lelaki berpakaian ringkas berdiri di buritan, salah seorang di antaranya sedang menggenggam lonceng kecil itu. Sekali lagi Lan Si Giyok berpikir di hati. Dalam suasana begini, masa Oh Tin San akan keluar benteng? Kemana dia hendak pergi? Belum habis singatan tersebut melintas lewat, Oh Tin San dan Semyok Ohwi sudah nampak muncul dari balik gedung dengan langkah tergesa-gesa. Oh Tin San masih tetap mengenakan jubah abu, abunya, sedangkan Semyok Ohwi telah berganti dengan sebuah pakaian ringkas, sepasang golok burung hongnya tersoran di punggungnya tergantung sebuah kantung kulit. Setibanya di depan pintu, kedua orang itu segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat naik ke atas perahu naga emas. Setibanya di perahu, Oh Tin San cepat-cepat mengulapkan tangannya setelah itu bersama-sama Semyok Ohwi masuk ke ruang perahu. Beberapa orang lelaki kekari yang sudah siap dengan cepat mendayung perahu itu berlalu dari sana, dalam waktu singkat perahu naga emas itu sudah melaju pergi. Lan si Giyok yang menyaksikan semua peristiwa tersebut menjadi bingung bercampur gelisah, ia tidak mengerti mengapa Oh Tin San suami istri pergi dengan langkah tergesa-gesa, tapi yang pasti hal ini tentu ada sangkut pautnya dengan si penyadap pembicaraan mereka tadi. Dalam keadaan yang begini, ia mulai menguatirkan keselamatan dari Bibi Wan serta Nci Ciannya, kalau tadi berniat meninggalkan benteng Wilin POO, maka sekarang dia bertekad akan berusaha melarikan diri dari situ. Belum habis singkatan tersebut melintas lewat, sampan kecil Ohlicu telah didayung kembali. Ohlicu yang berdiri di gelada sedang mengawasi perahu naga emas yang berlalu tanpa berkedip. Cepat-cepat Lan si Giyok menenangkan hatinya kemudian maju menyongsong, lalu sambil menarik Ohlicu naik ke atas darat ia berbisik lirih. Bagaimana? Apakah mereka berada di situ? Dengan wajah riang Ohlicu menunjuk ke arah pintu halaman, sebagai pertanda masuk dulu kemudian baru berbicara, tapi dengan ada tak mengerti ia toh bertanya juga kepada Lan si Giyok. Agaknya ayahku sekalian barusan pergi? Dengan cepat Lan si Giyok berkerut kening, karena ia mengendus bau arak dari mulut Ohlicu, ini yang membuatnya tidak mengerti, maka dia pun manggut-manggut sambil mengiakan belaka. Mereka berdua masuk ke ruang dalam, sambil memasang lampu lentera Lan si Giyok segera bertanya. Bagaimana dengan mereka? Mereka sedang membicarakan tentang dirimu ucap Ohlicu dengan wajah berseri. Nada suaranya pun kedengaran penuh dengan kegembiraan, Lan si Giyok merasakan hatinya bergetar keras, tanyanya lagi dengan gelisah. Apa yang sedang mereka bicarakan? Setelah lentera di sulut, ia pun dapat melihat Ohlicu berdiri sambil memandang arahnya dengan pandangan cinta, senyum manis menghiasi ujung bibirnya, pipinya semu merah. Ohlicu tertawa genit, sahutnya merdu. Mereka semua mengatakan kau tampan dan gagah, dikemudian hari pasti akan menjadi seorang pemimpin yang disegani setiap orang. Alangkah kecewanya Lan si Giyok setelah mendengar perkataan ini, tapi untuk berhasil melepaskan diri dari sana. Ia pura-pura bertanya lagi dengan wajah gembira. Apalagi yang mereka bicarakan tentang diriku? Paras muka Ohlicu berubah semakin merah membara, lama kemudian ia baru berkata tersipu-sipu. Mereka masih memuji ketajaman mati ayahku yang bisa mendapatkan seorang menantu gagah seperti kau, sudah pasti tidak akan banyak rejeki di kemudian hari. Berbicara sampai di situ, tidak tahan lagi dia tertawa cekikikan. Ah ah ah, mungkin aku yang tidak sesuai untuk emci sengajalan si Giyok merendah. Paras muka Ohlicu berubah semakin merah, cepat-cepat dia membantah. Adik Giyok terlalu sungkan, sesungguhnya emcilah yang merasa tidak sesuai untukmu, cuma becong keantoh sempat memuji kita berdua sebagai sepasang sejoli yang amat serasi, dia pun berkata pula demikian. Adik adalah pemuda gagah dan enci adalah gadis cantik, bila kita berdua berjalan bersama, entah berapa banyak manusia lain yang akan merasa kagum. Tergerak hatilan si Giyok setelah mendengar ucapan tersebut, dengan gembira ia segera berseru. Sungguh, enci cu, mari kita bermain ke telaga Oh peng, aku ingin lihat bagaimana para nona-nona nelayan yang bermuka bengkak, berwajah kurus memandang kagum kepadamu. Waktu itu Ohlicu sedang merasa gembira sekali, ditambah pula rasa ingin menangnya, terpengaruh pula oleh beberapa cawan arak, tanpa berpikir panjang ia menyaut. Baik, besok kita pergi bersama. Ketika Lansi Giyok menyaksikan paras muka Ohlicu makin lama semakin bertambah merah, dengan penuh perhatian dia pun bertanya, Cici, kau telah minum arak. Ohlicu tertawa, ditatapnya anak muda tersebut dengan pandangan penuh cinta kasih, kemudian katanya. Sewaktu kesana, mereka berdua lagi minum arak demi merayakan Cici yang berhasil mendapatkan kekasih tampan seperti kau, Be Chong Kuan dan Tio I Kang, masing-masing telah menghormati tiga cawan arak kepadaku. Kalau begitu Cici sudah mabuk. Serulan si Giyok gugup cepatlah pergi tidur, besok kita hendak berpesiar. Dengan cepat Ohlicu menggelengkan kepalanya berulang kali. Cici tidak mabuk, pergilah tidur lebih duluan, aku harus menitahkan si Owlian untuk memberitahukan kepada Komandan Pasukan Harimau Terbang agar menyiapkan sebuah kapal perang dan kuda untuk kita berdua. Terkejutlah si Giyok mendengar ucapan ini, segera pikirnya. Kalau aku mesti berpesiar dalam keadaan seperti ini, jelas hal tersebut akan sangat mempengaruhi usahaku untuk melarikan diri, wah rencana ini mesti ku cegah. Berpikir demikian cepat-cepat dia berseru. Urusan pribadi kita berdua mengapa harus merepotkan orang lain? Tidak sampai Lansi Giyok berbicara lagi, dengan nada meyakinkan Ohlicu berkata lebih jauh. Besok kita harus menunggang kuda, tahukah betapa gagahnya kita berkuda. Dia mengerling sekejap ke arah si Nona dengan pandangan penuh cinta kasih dan masuk ke dalam kamarnya dan berpesan lagi dengan mesra. Cepatlah tidur, besok kita akan berangkat. Pagi-pagi tiba-tiba satu ingatan melintasi kembali dalam benak. Lansi Giyok, sambil berlagak resah ia berkata, tapi aku tak pandai menunggang kuda. Besok Cici akan mengajar kepadamu, tanggung sekali belajar segera akan bisa. Selesai berkata, dia lantas beranjak pergi dari situ. Diam-diam Lansi Giyok mengeluh, hatinya amat gelisah, dalam keadaan begini ia tahu keadaan tak tertolong lagi, terpaksa dia harus bekerja menurut situasi besok. Berbaring di atas ranjang, bagaimanapun ia berusaha tidur, matanya terasa tak mau terpejam. Sekarang ia dapat memastikan kalau orang yang mencuri dengan rahasia kotak kecilnya adalah orang lain, namun hal tersebut semakin memperbesar tekadnya untuk melarikan diri. Dengan seksama dan berhati-hati sekali dia mulai merancang rencananya untuk melarikan diri, ia telah persiapkan beberapa macam jawaban. Mempersiapkan bagaimana caranya menciptakan kesempatan, apa yang harus diperbuat untuk menghindari pengejaran dari Ohlicu serta bagaimana selanjutnya menyusup ke rumah kediaman bibiwannya. Sampai dia beranggapan bahwa rencananya betul-betul matang dan sempurna, ia baru terlelap tidur. Entah berapa saat sudah lewat, akhirnya suara langkah kaki manusia menyadarkan Lansi Giyok dari tidurnya. Ketika membuka mata, Sinar Fajar telah mencorong masuk lewat jendela, seorang dayang kecil telah muncul. Sambil membawa keperluan membersihkan mulut dan muka. Lansi Giyok segera melompat bangun, kemudian bisiknya kepada pelayan itu. Tolong ambilkan pakaian milikku sendiri. Baru selesai ia berkata, dari kamar seberang sudah kedengaran suara Ohlicu lagi menegur. Adik Giyok, kau telah bangun. Benar Cici sahutlan si Giyok dengan perasaan terkejut. Apakah kau merasa pakaian itu kurang serasi di badan tanya Ohlicu lagi dengan ada tidak mengerti. Betul Enci Ciu, pakaian ini kelewat kedodoran. Aku masih mempunyai satu stel baju kongcu berwarna biru, tahun berselang baru selesai dibuat, biar ku carikan untukmu. Untuk menghindari kecurigaan perempuan tersebut, Lansi Giyok tak berani bersikeras meminta kembali pakaian lamanya, terpaksa dia hanya mengiakan. Tak lama kemudian, tirai kelambu tersingkap dan Lansi Giyok merasakan pandangan matanya menjadi silau. Ohlicu muncul dengan dandanan yang sangat mentreng, jauh berbeda dengan dandanannya semalam, kali ini dia nampak anggun, cantik dan menawan hati. Sambil membawa sebuah jubah panjang, ia muncul kembali dengan wajah berseri. Memandang dandanan perempuan ini, diam-diam Lansi Giyok turut merasa gembira, sebab sudah jelas tak mungkin akan membawa senjata tajam atau senjata rahasia. Itu, berarti rencananya untuk melarikan diri sudah berhasil separuh. Karenanya dengan nada gembira dia berseru. Ohlicu, kalau kau berjalan-jalan di tepi telaga dalam dandanan seperti ini, jangan-jangan Nona Dusun akan mengira Dewi Sianggo turun dari rembulan. Ohlicu merasa girang sekali dengan umpakan tersebut, ia tertawa semakin bangga. Nah, ambillah dan cepat kenakan. Sambil berkata dia melemparkan jubah panjang tersebut ke arah Lansi Giyok. Lansi Giyok menyambut jubah panjang itu dan mengenakannya, ternyata potongan pakaian itu persis sekali dengan bentuk badannya kalau tidak bisa dikatakan cocok sekali. Ohlicu tertawa puas setelah melihat adik Giyoknya nampak lebih tampan setelah mengenakan jubah biru itu, ia yakin hanya dirinya yang pantas mendampingi seorang pemuda ganteng macam dirinya. Ketika sarapan mereka berdua sama-sama membungkam dengan pikiran masing-masing. Ohlicu bersantap dengan lahap, dia sedang menghayalkan bagaimana para gadis dusun mengagumi kecantikan dan keanggunannya. Sebaliknya Lansi Giyok tak sanggup menelan nasi yang disuapnya, pikirannya sangat resah bila memikirkan rencana pelariannya nanti. Selesai bersantap, Mereka berdua naik ke sampan, dan melaju menembusi aliran sungai dengan Xiao Qi serta Xiao Lian yang memegang dayung. Setelah melewati benteng air yang tinggi dan menembusi dua buah saluran air, pintu gerbang telah berada di depan mata. Di kedua belah sisi pintu gerbang berdiri puluhan orang lelaki berbaju kuning, ada yang menyandang golok, ada yang membawa busur, sewaktu melihat sampan yang ditumpangi Lansi Giyok dan Ohlicu lewat bentakan nyaring menggelegar dan pintu gerbang segera dipentangkan lebar-lebar. Tatkala sampan kecil itu lewat, puluhan orang lelaki kekar itu sering tak memberi hormat dengan wajah serius, ketika memandang wajah Lansi Giyok, rata-rata mereka tunjukkan sikap menghormat. Sedangkan mereka yang melihat sikap alim dan lembut dari Ohlicu, rata-rata segera berpikir di dalam hati. Wah, nona berubah 180 derajat. Keluar dari pintu gerbang, Lansi Giyok merasakan matanya silau, rupanya di kiri pasukan harimau dan pasukan naga. Setiap kapal perang berlabuh rapi, Panji berkibar terhembus angin. Dua puluhan lelaki kekar berbaju kuning dengan tombak dan tameng di tangan berdiri serius di atas geladak. Begitu sampan yang ditumpangi Lansi Giyok sekalian muncul, trompet dibunyikan dan serentak semua lelaki-lelaki kekar itu menengok ke arah mereka. Komandan pasukan harimau serta komandan pasukan naga telah menantikan kedatangan mereka di perahu pertama. Lansi Giyok segera berlagak sangat gembira, dengan wajah berseri dia mengulapkan tangannya ke arah kawanan pasukan yang berada di kiri kanannya. Ketika menyaksikan wajah menghormat dan sorot metu kagum yang terpancar dari wajah orang-orang itu, Lansi Giyok malu sendiri, dia yakin orang-orang itu tak ada yang tahu kalau sekarang ia sedang berusaha untuk melarikan diri. Sampan itu didayung langsung menuju ke kapal perang pertama, setelah mendekat, pemuda itu baru tahu kalau di situ tidak disediakan tangga untuk naik, padahal tinggi perahu mencapai dua kaki lebih, apalagi tinggi geladak yang delapan dipal lebih tinggi. Kedengaran dua orang komandan pasukan itu berseru dari atas geladak dengan hormat. Perahu dan kuda sudah dipersiapkan, silahkan saw pocu dan nona naik ke atas perahu. Karena tidak disediakan tangga, Lansi Giyok tahu kalau dia diharuskan melompat naik dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh, maka sambil berpaling ke arah Ohlicu yang berada di belakangnya, ia berkata seraya tertawa. Nona, silahkan kau naik dulu. Ohlicu tersenyum dan manggut-manggut, ia melejit ke udara setinggi tiga kaki, lalu di tengah udara dia menggunakan jurus burung hang masuk sarang untuk melayang ke atas perahu. Tempik sorak bergema gegap gempita, semua anggota pasukan yang berada di sekitar sana berteriak memuji untuk menyambut keindahan gerak tubuh nona mereka. Lansi Giyok segera berkerut kening, dia tahu Ohlicu sengaja hendak memamerkan kehebatannya di hadapannya. Maka sambil tertawa hambar dia melompat ke atas, tingginya tidak seberapa di mana sepasang kakinya persis menginjak di tepi perahu, hal ini membuat orang mengira dia tak bertenaga penuh. Di saat ujung kakilan si Giyok hampir menempel di sisi perahu itulah, tubuhnya nampak gontai dan bergetar keras, sementara tubuh bagian atasnya tahu-tahu terpelanting keluar kapal. Jeritan kaget kontan saja berkumandang dari sana sini, beratus-ratus lelaki kekar itu sama, sama tertegun karena kaget, sedangkan si Auci dan si Au Lian yang berada di sampan kecil malah sempat menjerit lengking. Mendadak. Lan si Giyok mengibaskan ujung baju kanannya, lalu badannya yang terlempar keluar perahu tadi berputar ke sebelah kiri, setelah itu dengan tubuh lurus seperti pena ia berdiri di ujung perahu dengan mantap. Menyaksikan demonstrasi ini, kedua orang komandan kapal perang itu jadi melongo dan termangu beberapa saat, sementara suasana di sekitar situ pun dicekam dalam keheningan. Memalukan, sungguh memalukan akhirnya Lan si Giyok memecahkan keheningan tersebut. Komandan pasukan Harimau dengan cepat berhasil menguasai diri, serunya kemudian dengan suara lantang. Saudara sekalian, demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang baru saja akan dipertunjukkan Sao Po Chu adalah ilmu meringankan tubuh yang disebut angin menggoyangkan. Pohon Liu, pengetahuan kalian tentu akan semakin terbuka dengan diperlihatkannya ilmu kepandayan itu. Sesudah ucapan tersebut diutarakan, tempik sorak yang gegap gempita baru berkumandang memecahkan keheningan. Lan si Giyok segera mengulapkan tangannya untuk menenangkan suasana, kemudian setelah menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang komandan pasukan, bersama Ohlicu yang dihiasi senyum di kulum mereka bersama-sama masuk ke ruang kapal. Tak lama kemudian, perintah diturunkan dan perahu pun bergerak meninggalkan tempat tersebut. Makin lama perahu dijalankan semakin cepat, sepanjang jalan hanya suara ombak yang memecah kesepian memainkan suasana. Lan si Giyok duduk di ruang dalam, ia seperti tidak berniat untuk menyaksikan keadaan di luar perahu dan nampaknya hal ini justru amat cocok dengan keinginan Ohlicu. Dalam ruang perahu, Ohlicu dan Lan si Giyok duduk bersanding, gadis itu kelihatan sangat gembira, ia seringkali mengajak pemuda itu membicarakan soal satu pemandangan alam, meski Lan si Giyok dibebani pelbagai masalah, toh dia harus menghadapi dengan berhati-hati titik. Ketika kapal perang itu meninggalkan hutan gelugu, matahari telah muncul di ufuk timur, cahaya keemas-emasan memancar ke permukaan telaga dan memercikan cahaya yang menyilaukan mata. Sekarang Lan si Giyok baru tahu bahwa perahu mereka diarahkan ke barat daya, ketika memandang jauh ke muka, lebih kurang 7-8 li di depan sana kelihatan. Sebuah garis si jauh, agaknya disitulah kampung nelayan itu berada. Sebagaimana diketahui, sewaktu datang ia sama sekali tidak tahu arah metu angin, tentu saja saat ini pun ia tak tahu di manakah letak berbenteng Wilim P.O.O., apalagi masih berapa jauh jaraknya dengan kampung nelayan itu. La juga takut kalau sampai bertemu dengan si naga sakti pembalik sungai, terutama sekali dengan si kakek berjubah kuning. Maka ia beranggapan setelah turun dari perahu nanti, ia harus berusaha secepatnya meninggalkan tempat itu. Semakin mendekati daratan, Lin si Giyok merasa hatinya semakin tegang. Akhirnya perahu pun merapat dengan pantai, dua orang lelaki kekar segera menurunkan papan dan menarik keluar dua ekor kuda putih dari atas perahu. Menyaksikan kuda yang kurus dan lemah apalagi nampak begitu jinak tersebut, kontan saja Lan si Giyok berkerut kening, kalau kudanya saja begitu kurus dan lemah, bagaimana mungkin bisa berlari cepat demikian ia berpikir dengan perasaan gelisah. Tiba-tiba terdengar roh licu bertanya kepada si lelaki penghela kuda itu. Apakah dua ekor kuda tua itu? Kedua orang lelaki itu segera mengiakan dengan hormat. Lin si Giyok menjadi sangat mendongkol, dengan nada tak puas dia bertanya. Mengapa kau memilih dua ekor kuda tua? Sebab kau tak pandai berkuda, jawab oh licu sambil tertawa menja, oleh sebab itu Cici sengaja berpesan agar dipersiapkan dua ekor kuda tua yang tidak bina lagi. Diam-diam Lan si Giyok mengeluh, tahu begini semalam dia tak akan beralasan tak pandai menunggang kuda. Turun dari perahu, mereka pun mendekati kedua ekor kuda tua tersebut. Lan si Giyok merasa sedikit gugup, sebab berbicara yang sesungguhnya, baru pertama kali ini ia menunggang kuda. Setelah diberi petunjuk keringkas oleh oh licu, mereka pun menunggang kuda dan menjalankannya menelusuri tanggul. Sepanjang jalan Lan si Giyok berlagak tegang, pandangannya selalu tertujuk ke depan, seolah-olah khawatir kalau tubuhnya terjengkang ke belakang. Oh licu amat geli melihat sikap kakunya, sambil tertawa getiria berseru. Hei, kalau menunggang kuda lebih baik angkat saja kepalamu, luruskan pandangan ke muka. Lan si Giyok mengiakan sambil memandang ke muka, tapi apa yang terlihat membuat badannya gemetar keras, hampir saja ia terjerembab dari atas kuda. Di antara pepohonan syong yang terbentang di depan situ, berdiri sebuah bangunan rumah yang mungil, ternyata rumah itu bukan lain ada satu rumah bibiwan serta enciciannya. Oh licu yang melihat pemuda itu gemetar dan wajahnya berubah, disangkanya ia sedang ketakutan, cepat serunya dengan khawatir. Tak usah takut, bila perlu kempitkan kaki pada perut kuda, dengan demikian kau tak akan sampai jatuh, pegang tali les kuda erat-erat, asal tubuhmu tak sampai terlempar ke udara, niscaya jiwamu tak akan bahaya. Lan si Giyok merasa kalau ia telah hilaf, cepat-cepat perhatiannya dipusatkan jadi satu dan manggut-manggut ke arah oh licu dengan perasaan terima kasih. Sementara itu, kuda mereka sedang lewat di muka pintu rumah, Lan si Giyok sudah melihat jelas pintu ruangan bibiwannya. Sekarang ia hanya bisa berdoa, semoga Tian melindunginya dan jangan sampai mempertemukan dia dengan bibinya. Ketika kuda mereka maju lebih ke depan, semua pemandangan dalam halaman rumah itu dapat terlihat jelas. Tiba-tiba Lan si Giyok merasa hatinya bergetar keras, jantungnya berdebar begitu keras sehingga hampir saja akan melompat keluar dari mulutnya. Ternyata enci Ciannya sedang berdiri di dalam halaman dengan punggung menghadap keluar, dalam keadaan begini ia khawatir sekali Ciu Xiao Cian atau enci Ciannya akan menyapa dia. Agaknya oh licu juga telah melihat gadis tersebut, menurut penaksirannya kalau ditinjau dari rambut panjang dan perawakan tubuh gadis berbaju kuning itu dia semestinya berwajah cantik jelitabak bidadari dari kahyangan. Api cemburu oh licu seketika berkobar ketika ia saksikan Lan si Giyok tiada hentinya melirik ke arah gadis. Dalam halaman tersebut, dengan rasa cemburu yang amat tebal ia lantas berseru. Adik Giyok, apakah kau menganggap gadis yang berada di dalam halaman itu lebih cantik daripada Cici? Terkejut Lan si Giyok mendengar pertanyaan ini dia bukan takut oh licu menjadi gusar, tapi yang jelas takut kalau jejaknya sampai ketahuan Ciu Xiao Cian. Betul juga, ketika mendengar ada suara pertanyaan bergema di situ, Ciu Xiao Cian segera berpaling. Betapa rikuh dan tersipu-sipunya Lan si Giyok waktu itu, Andai kata sekitar sana ada lubang miscaya ia telah menyembunyikan diri di sana, baru saat ini dia dapat merasakan, bagaimanakah perasaan seseorang yang punya mulut namun tak dapat mengutarakan kesulitan sendiri. Sementara itu oh licu berdiri tertegun lantaran kaget, setelah melihat paras cantik lawan, tiba-tiba saja timbul perasaan rendah diri pada dirinya, dia memang tak berani percaya kalau dalam dusun nelayan terdapat gadis yang berparas begitu cantik. Gadis berbaju kuning itu berkulit putih, bermata bening hidung mancung dengan bibir yang kecil mungil, sekalipun dia hanya mengenakan pakaian yang amat sederhana, namun tidak mengurangi sikap anggun dan daya tariknya. Terutama sekali sepasang biji matanya yang jeli sungguh menawan hati. Agak berubah wajah oh licu setelah menyaksikan paras muka gadis berbaju itu, wajahnya menjadi murung dan timbul satu perasaan yang amat tak sedap di hati. Tanpa disadari akhirnya dia berseru, dia memang benar-benar sangat cantik. Ah ah ah, dia kan gadis dusun yang tak tahu adat, biar cantik, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan cici yang berasal dari keluarga persilatan Tukaslan Segiok tiba-tiba. Setelah mendengar perkataan tersebut, rasa rendah diri yang semula menyelimuti perasaan oh licu segera hilang lenyap tak berbekas. Apalagi setelah melihat gadis berbaju kuning itu segera tertunduk malu sehabis mendengar perkataan dari Lansi Giok tadi, tanpa terasa ia tertawa bangga. Lansi Giok tak berani memandang wajah Ciu Xiaochian, hatinya tak terlukiskan gelisahnya, ia tak tahu apakah enciciannya telah mendengar perkataan tersebut atau tidak. Dalam keadaan begini, dia cuma berharap selekasnya bisa meninggalkan tempat itu, apa mau dikata kuda tua tersebut larinya lamban sekali. Beberapa kali Lansi Giok mencoba untuk melarikan kudanya, sayang kuda tersebut kelewat tua, setelah lari beberapa langkah kembali jalannya melamban. Nampaknya gerak-gerik dari pemuda tersebut tak dapat membendung rasa gelioh licu, tak tahan ia tertawa cekikikan. Merasa dirinya ditertawakan, Lansi Giok amat gusar, saking mendengkolnya tiba-tiba saja ia menendang perut kuda itu keras-keras. Ringkikan panjang yang amat memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan, mungkin lantaran kesakitan, tiba-tiba saja kuda tersebut kabur secepat-cepatnya ke muka. Bisa dibayangkan betapa kagetnya Lansi Giok waktu itu, badannya menjadi gontai dan nyaris terjerembap ke tanah, dengan gugup ia memegang tali les kudanya kencang-kencang. Oh licu terkejut juga melihat kejadian ini, dengan gelisah ia menjerit. Aduh celaka, kudanya kaget, kudanya kaget. Lansi Giok semakin gugup, dia tahu bahaya sehingga tanpa sadar kakinya mengempip, perut kuda itu semakin kencang, tangannya yang memegang tali les juga diperkencang. Mimpi pun Oh licu tak pernah menyangka kalau kuda tua yang di hari-hari biasa sangat penurut dan jinak, mendadak saja menjadi sewet dan gila menyaksikan kegugupan Lansi Giok di atas punggung kuda itu, ia menjadi gelisahnya bukan kepalang, sampai-sampai telapak tangannya menjadi basah oleh keringat dingin. Dalam keadaan begini, dia mencoba untuk melarikan kudanya untuk mengejar, apa mau dibilang kudanya pun sudah kelewat tua setelah lari beberapa langkah, dia pun melamban kembali. Dalam waktu singkat kuda sewet yang ditunggangi Lansi Giok sudah kabur jauh ke depan, yang tersisa hanya di budan pasir yang beterbangan menutupi pemandangan. Hampir menangis Oh licu menyaksikan kejadian itu, ia melihat jelas bagaimana Lansi Giok menggenggam kencang tali les kudanya dengan wajah tegang. Adik Giok, adik Giok, cepat bungkukan tubuhmu di atas pelana, cepat bungkukan tubuhmu di atas pelana, jeritnya kemudian setengah menangis. Lansi Giok yang gugup bercampur tegang, bisa mendengar jerit tangis Oh licu tersebut dengan jelas, tanpa berpikir panjang ia segera menuruti nasihat tersebut dengan membungkukan badannya di atas punggung kuda. Hutan demi hutan, pepohonan demi pepohonan dilalui dengan cepat, Lansi Giok tidak tahu berapa jauh ia sudah dibawa kabur, peluh telah membasahi tubuhnya maupun tubuh seng kuda, lambat laun lari si kuda sewut pun kian melamban. Di depan sana terbentang kini sebuah lapangan rumput yang luas, karena kuda pun sudah mulai melamban larinya, Lansi Giok mulai dapat mengingat-ingat kembali pelajaran yang diberikan Oh licu kepadanya bila menjumpai bahaya. Cepat ia menekan kuda itu dengan telapak tangan kanannya, begitu tubuhnya melejit ke udara, ia berjumpalitan beberapa kali kemudian melayang turun ke atas tanah berumput. Dengan lenyapnya daya beban dari kuda tua itu, binatang tadi pun menghentikan larinya. Baru pertama kali Lansi Giok mencoba naik kuda, namun akibatnya harus menjumpai pengalaman yang mendebarkan hati akibatnya rasa tegang yang mencekam perasaannya tidak juga bisa ditenangkan. Sambil duduk di tanah lapang dengan nafas terengah, ia memandang kuda putih di kejauhan sana sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, pikirnya menunggang kuda tua bangkotan saja sudah mendebarkan hati, apalagi kalau menunggang kuda liar, bagaimana jadinya? Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, kejut dan gembira ia segera melompat bangun dan mencak-mencak kegirangan, gumamnya seorang diri. Kalau sekarang tidak kabur, harus ku tunggu sampai kapan lagi? Yee, inilah kesempatan paling baik yang belum tentu bisa ku jumpai lagi. Berpikir begitu, cepat-cepat dia melompat naik lagi ke punggung kuda tua dan mencoba untuk meneruskan perjalanan sayang kuda tua itu sudah kelewat lelah, bagaimanapun ditarik, dibetot, kuda tadi tetap berdiri tegak di tempat semula. Lansi Giyok gelisah sekali, dia kuatir roh licu keburu menyusul kemari, karenanya terpaksa ia melompat turun dari kuda tua itu dan melarikan diri menuju kegundukan bukit kecil di depan situ. Pengah hari sudah lama lewat, Lansi Giyok mulai merasa perutnya sangat lapar, tapi sejauh Matthew memandang hanya hutan belantara belaka, kemana ia harus pergi untuk bersantap? Untung saja tak lama kemudian ia sudah tiba di sebuah pegunungan, di atas pegunungan itu penuh pepohonan liang buahnya mulai memasak tidak sungkan-sungkan lagi. Lansi Giyok memetik buah-buahan tersebut dan melahapnya dengan rakus. Entah berapa saat kemudian tiba-tiba ia mendengar suara derap langkah kuda yang amat ramai bergemas secara lamat-lamat dari arah tanggul telaga sana. Lansi Giyok sangat terkejut, ia memasang telinganya baik-baik dan mendengarkan dengan penuh perhatian, betul juga derap kaki kuda itu sangat ramai tampaknya ada. Serombongan manusia berkuda sedang melalui tempat tersebut. Makin lama suara derap kaki kuda itu semakin nyaring dan mendekat, suaranya bagaikan gemuruh yang menggelegar menjelang datangnya hujan deras. Tergerak hatilan si Giyok ia segera bangkit berdiri dan lari ke depan sebuah pohon besar di puncak bukit. Dari sana ia memanjat ke pucuk pohon dan menyembunyikan diri di balik dedaunan yang lebat. Di kejauhan sana, pada wilayah antara tanggul dengan tanah padang berumput, kelihatan debu dan pasir berterbangan ke angkasa, tampak dua tiga puluhan ekor kuda sedang dilarikan mendekat dengan kecepatan luar biasa. Mendadak. Rombongan itu memecahkan diri bagaikan bunga api yang meletuk dengan berbentuk seperti kipas, rombongan kuda tadi menyebarkan diri serta mengepung lapangan rumput tersebut rapat-rapat. Lansi Giyok sangat keheranan setelah menyaksikan kejadian itu, dengan perasaan tidak mengerti dia celingokan kian kemari, tapi selain padang rumput yang luas, padahal kekatnya tidak dijumpai sesuatu apapun yang mencurigakan. Ketika diamati dengan lebih seksama, pemuda kita segera gemetar karena kaget, ternyata penunggang kedua tiga puluh ekor kuda itu adalah lelaki-lelaki kekar berpakaian ringkas warna kuning, kalau diperhatikan baju seragamnya, jelas mereka adalah anggota benteng Wilim P.O. Tapi ingatan lain membuat pemuda ini menjadi ragu, seingatnya dalam kapal perang yang ditumpanginya hanya memuat dua ekor kuda tua, lantas dari mana datangnya kuda sebanyak itu? Walaupun Ohlicu bisa kirim orang untuk memberi laporan ke benteng, itu pun paling cepat malam nanti pasukan mereka baru akan tiba di sini. Sementara itu, kedua tiga puluh ekor kuda tadi sudah berdiri berjajar di sepanjang garis padang rumput. Tiba-tiba Lansi Giok jadi melongot, ternyata orang yang berada di punggung kuda berwarna merah di muka barisan adalah Ohlicu sendiri. Tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam perasaan Lansi Giok sekarang, ia tidak berminat untuk menyaksikan adegan tersebut lebih jauh, dengan cepat dia melompat turun dari atas pohon, kemudian kabur ke dalam hutan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Sambil melarikan diri, di hati kecilnya tiada hentinya merasa keheranan, ia benar-benar tak mengerti mengapa pasukan dari Wilimpeo bisa secepat itu tiba di tempat kejadian. Dalam beberapa saat saja hutan lebat sudah ditembusi, kini dihadapannya terbentang padang rumput yang sangat luas. Lansi Giok semakin gelisah, dia tahu berlarian di padang rumput berbahaya sekali, sebab tiada tempat untuk menyembunyikan diri, ia harus secepatnya memasuki daerah yang lebat dengan pepohonan yang luas. Matanya yang jelis segera mengamati sekejap sekeliling tempat itu, pada jarak 3-4 li di sebelah kanan, ia jumpai sebuah dusun, dan tempat tersebut merupakan daerah yang terdekat dengan dirinya berada.